Polisi menjaga ketat asrama mahasiswa Papua Kamasan Yogyakarta hingga Jumat malam. Penjagaan dilakukan agar tidak ada tindakan anarkis terkait aksi demo yang rencananya akan dilakukan oleh mahasiswa Papua. Sejak Jumat pagi, aparat kepolisian menjaga ketat asrama mahasiswa Papua Kamasan Jalan Kusuma Negara Yogyakarta. Rencana aksi damai mahasiswa Papua yang mendukung persatuan pergerakan pembebasan untuk Papua Barat memicu ketegangan dengan organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Pro NKRI. Polisi berhasil menghalau ormas forum komunikasi Putra Putri Purna Wirawan TNI Polri dari asrama agar tidak terjadi bentrok. Sementara polisi membantah telah terjadi pengibaran bendera organisasi Papua Merdeka di dalam asrama. Ya kita lihatnya gangguan kepenting mas. Tadi belum ada timbul yang seperti itu. Memang yang dahulu seperti itu ada simbol-simbol tapi sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan tidak pernah ada di NKRI tercintanya. Rencana aksi yang bertepatan dengan peringatan 47 tahun pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA ini rencananya akan digelar dengan long march dari lokasi asrama. Namun kepolisian tidak memberikan izin terkait aksi ini. Yang pertama sudah jelas bahwa memang pemberitahuan itu ditolak hari kemarin. Padahal secara prinsip soal masalah yang namanya aksi sendiri tidak bisa dihalang-halangi karena konteksnya bukanlah soal masalah izin. Polisi pun prinsipnya hanya sebatas mengamankan. Hingga Jumat malam polisi masih menjaga dan melarang mahasiswa Papua keluar dari asrama. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.